Intro Di segmen ini Windy akan mengajak anda untuk seseruan nyanyi-nyanyi bareng dengan para musisi. Dan yang lebih uniknya lagi musisi ini menggunakan sepeda loh ternyata. Wih pengen liat juga ya koleksi mereka kayak apa. Tapi sebelum itu kita ngobrol-ngobrol dulu yuk. Saya awalnya bersepeda itu kalau boleh dibilang istilahnya bike to campus ya. Itu dari mulai saya di Amerika. Periode pertengahan 90-an. Saat itu dari tempat tinggal ke sekolah gitu ya istilahnya. Saya bersepeda ke sekolah gitu. Terus setelah itu saya pulang ke Indonesia. Lama kemudian saya restart lagi sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi bersepeda kemana-mana ya. Kecuali ke suatu event atau tempat yang dimana saya harus berpakaian formal. Seperti ke resepsi. Jadi basically saya kemana pun saya naik sepeda. Tapi kalau kenapa saya suka bersepeda, kebugaran tubuh, sebetulnya terjaga. Terus juga saya cenderung sensitif, punya pencanaan sama lambung. Bolak-balik masuk ke rumah sakit, hanya gara-gara urusan lambung itu sudah merupakan sesuatu hal yang biasa. Nah sepeda itu bikin saya, bahwa dibilang jauh membuat saya lebih sehat. Semenjak saya bersepeda, saya gak pernah lagi mengalami hal-hal seperti itu. Gak mati penyakit-penyakit besar maupunnya kecil. Secara signifikan, saya jelas gini ya, saya lebih mudah. Kalau malam lebih mudah tidur. Tidurnya lebih mudah gitu. Karena kan musisi itu kan sebenarnya pasti begadang gitu ya. Begadang itu merupakan satu, ya boleh dibilang nama tengah kami itu begadang juga kalau jadi musisi ya. Nah itu tidur lebih mudah. Terus di begadangnya juga lebih mudah. Bangun juga lebih mudah gitu, bisa diatur. Dan terus terang lebih gampang berkarya dalam arti mencari ide-ide kreatif itu lebih mudah. Setelah saya bersepeda, ketimbang dulu waktu sebelum saya aktif lagi bersepeda, itu saya hanya ngandelin mood. Jadi kalau saya gak mood, saya gak bikin lagi. Pengalaman saya bersepeda saat puasa justru lebih enak. Karena suhu badan lebih stabil. Saya gak terlalu cepat berkeringat, gak terlalu cepat lelah. Karena jarak dari rumah ke tempat saya kerja disini aja gitu. Itu sebenarnya sih gak terlalu jauh. Kalau dihitung-hitung cuma 10 kilometer kurang lebih 590, 9,5 kilometer. Kurang lebih bolak-balik 19 kilometer ya. Tapi biasanya tuh kalau hari-hari biasa yang bukan bulan puasa, seru badan saya tuh mungkin karena lambungnya terisi dengan makanan dengan air ya. Jadi pencernaan dan otot-otot yang lain tuh bekerja multitasking gitu. Jadi kadang-kadang tuh saya jauh lebih, peluh saya tuh jauh lebih banyak. Itu bisa di hari-hari biasa ketimbang bulan puasa. Kalau di bulan puasa tuh terasa sekali bahwa pencernaan saya tuh istirahat. Jadi seluruh energi benar-benar hanya untuk ke badan, ke bersepeda. Karena kalaupun ada aus, gak sampai kering gitu. Dan itu enak lebih adem walaupun sepanas apapun. Itu pengalaman saya. Selama sahurnya benar. Saya belum berani ngasih masukan, tapi saya boleh dibilang ngasih saran. Kalau memang kita ngaku diri kita seniman, otomatis boleh dibilang kita orangnya mut-mutan gitu. Terkadang hal tersebut datangnya tuh bukan dari karakter kita sebagai manusia, tapi dari kebiasaan kita hidup. Saya juga kaget ya, tapi saya pikir saya orang yang paling moody di dunia gitu. Ternyata enggak tuh, setelah saya bersepeda, oh itu semua tuh bisa saya tepis gitu. Ternyata memang gara-gara pola hidup saya aja jadi males. Terus mood itu, mood sama pola hidup hubungannya benar-benar signifikan kok. Kalau pola hidup kita bagus, saya rasa enggak selalu kita harus ngandelin mood. Jadi antara logika dan perasaan tuh seimbang. Ini Oris Trio aslinya bertiga. Jadi Oris tuh dari original, Trio tuh bertiga. Jadi aslinya bertiga. Sekalipun kita mungkin di panggung tar ber-19, tapi aslinya tetep bertiga kalau Oris Trio gitu. Ide-nya tuh sebetulnya simple aja. Saya sudah bertahun-tahun tuh kepengen bikin lagu tentang sepeda dan kehidupan pesepeda. Nah selama ini, selama ini boleh dibilang belum ada pihak yang mengakomodir ya. Keinginan saya itu sampai suatu saat saya ketemu deh sama pihak sepedaku.com. Dari situ saya garap sebuah lagu menjudul sepedaku sahabatku. Sekaligus minta tolong dari rekan saya, Banu, untuk ngisi vokal dan Rainer untuk bas. Sejuknya udara, berlaksinan menangi, sekolah berkata, selamat pagi. Semesta berbunga, semata mewani, burung seilaman, nyanyikan resni. Nah pemirsa, simak baik-baik quiz yang satu ini. Siapa tahu Anda yang beruntung untuk mendapatkan hadiah menarik dari United Fight. Tanpa terasa 30 menit sudah, Winnie menemani Anda. Moga-moga informasi tadi bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa tetap saksikan Jakarta Bersepeda tentunya hanya di JAK TV. Winnie signing on and I'll see you guys soon. Bye-bye. Bayu ikuti laju sepedaku menantang angin, asap dan debu. Roda berpacu berlomba dengan waktu peluh, mengalir tanpa polusi. Bayu ikuti laju sepedaku menantang angin, asap dan debu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.